Pegi setiawan didilai bisa menuntut ganti rugi ke Polda, Jawa Barat setelah pengadilan negeri Bandung mengabulkan perperadilan. Selain memberikan ganti rugi, Polda, Jawa Barat juga disarankan menyampaikan permintaan maaf ke Pegi. Hal ini disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya Fahrizal Afandi pada selasa 9 Juli 2024. Ada pemerihal ganti rugi ini diatur dalam pasal 1 ayat 23 KUHAP. Dikatakannya ganti rugi yang didapat paling sedikit ialah 500 ribu rupiah. Sementara Pak Hrizal menyebut kerugian yang dialami Pegi Besar dalam kasus ini. Pasalnya ada kesemuanan mengundangkan penyidik asal menangkap Pegi. Di sisi lain, Polda, Jawa Barat juga diminta maaf ke Pegi setiawan. Penyidik yang menangani juga dilakukan evaluasi. Sementara Kapolri Jenderal Yusti Osegir Prabowo juga telah memberikan responnya terkait keputusan pengadilan. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan PN Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan orang dengan sah atau tidaknya status tersangka Pegi setiawan. Dikutip dari kompos.com, ia juga mendekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.